Kurang lebih nih satu dekade saya nggak pernah beli kaos selama lebaran. Jadi tiap lebaran ngumpulin, entah itu dari tahun 2010-an lah. Jadi pas lebaran kumpulin tuh hasil-hasil giveaway. Kalau di total-total bisa dapet 20, bisa dapet 16. Kaos itu, karena itu saya kan beli hape kan waktu itu kan hasil keringat saya sendiri. Saya punya, bukan nazar sih, tapi emang ada istilahnya dalam hati ada omongan. Katanya nih, ini hape bakal gue beranakin nih, dan gue harus bisa nih, dan gue akan manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Dan dari situ hape terus lahir-lahir-lahir sampai saya bisa dapet handphone itu 8 kurang lebih. 8 handphone. Segala macem gitu. Berkatku. Sampai sekarang dapet mobil baru ya? Alhamdulillah, itu giveaway juga sih. Ya giveaway dari doa. Dan sampai mungkin ya insya Allah pada yang mahasiswa gitu. Akhirnya terjawab gitu. Oke, alhamdulillah. Sekarang dapet mobil, luar biasa. Ini setelah dapet mobil, mau pengen dapet apa lagi nih? Ya mungkin untuk itu kediaman pribadi kali ya. Ini kan masih di tempat orang tua nih saya. Ada keinginan gitu. Untuk tempat tinggal pribadi kan, untuk nanti ke depannya kan pastilah berkeluarga. Nah, keluarga saya mungkin nanti, keluarga kecil saya mungkin nanti udah berada di rumah yang istilahnya hasil dari sendiri-sendiri gitu. Duh, tante. Gitu tante. Jadi tante, tadi disayang-sayang sekarang tante gimana? Oh, nggak apa-apa. Ini kan udah lebih intim kita obrolannya. Kosnya lagi couple nih. Kan black-black. Oke, oke. Tadi kan disebut katanya pengen punya rumah sendiri. Terus nanti juga bakal berisi dan juga punya anak pastinya. Kalau kriteria istinya nanti kayak gimana sih? Kayaknya Mufti bisa daftar nggak kira-kira? Nanti bisa. Soalnya yang pertama, ini, yang pertama suaranya syahdu. Dan kedua, syahdu nggak? Iya, makanya ini dari tadi yang set anteng aja ini nempel di kuping. Karena sakit adunya. Kalau nggak salah itu dari tadi, lepas, cobot-lepas, cobot nih. Oh, GP ya. Jadi karena alusnya nempel. Bener. Dan suaranya. Yang kedua apa tuh? Soft in my eyes. Soft in my eyes? Alus ketika dipandang untuk penglihatan saya, gitu. Oke, alus. Alus apanya yang alus, Bang? Ya, jadi alusnya itu kayak macam perawakannya gitu. Jadi enak untuk dipandang, enak untuk diajak bicara dan komunikasi. Dan yang terakhir, saya suka cewek seperti Andy itu cerdas gitu sih. Cerdas? Dari mana Anda tahu kalau saya cerdas, wahai Bang Dustin? Soalnya, Anda kan di kantor berita otomatis, pengetahuannya itu udah tahu, pastinya luas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!